Dua buah hembatan masing-masing besarnya 3 Ohm dan 6 Ohm dirangkai paralel dan dihubungkan dengan jumlah kegangan 8 volt. Hitunglah hambatan pengganti atau RP, hambatan pengganti, kemudian hitunglah kuat arus. Dan yang C, hitunglah I1, I1 itu adalah arus listrik yang melewati hambatan 3 Ohm. Kemudian D, hitunglah I2, I2 itu adalah kuat arus yang melewati hambatan 6 Ohm. Oke, yang pertama, untuk menghitung RP, hambatan pengganti, kita pergunakan bersamaan. Rp sama dengan R1 kali R2 dibagi R1 tambah R2. Kita masukkan R1, 3 Ohm, kali 6, R2 nya 6, dan dibagi R1 nya 3, ditambah 6. Oke, 3 kali 6, 18, dibagi 3 tambah 6, 9, jadi RP nya sama dengan 2 Ohm. Oke, sekarang B. Untuk menghitung kuat arus listrik yang dikeluarkan sumber, kita pergunakan nukum Ohm. I2 sama dengan V per R, paralelnya V nya 8, dibagi Rv nya tadi 2, hingga hasilnya 4 Ampere. Kemudian yang C, untuk menghitung I1 yang melewati R1 atau hambatan 3 Ohm. Kita menghitung dulu VAP, beda potensial pada ujung-ujung hambatan yang dirangkai paralel. Oke, kita hitung dulu VAP, sama dengan I kali R paralel. I-nya tadi 4 Ampere, balikan hambatan pengganti paralelnya V2 Ohm. I-nya tadi 5 sama dengan VAP, ini VAP. Maka I1 sama dengan VAP per R1 sama dengan VAP, sama dengan VAP di bagi 3. Kemudian, ini sama dengan VAP di bagi 3, itu 2,2 per 3 atau 2,3. 8,2 per 3,2 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 per 3 sama dengan VAP dibagi R2 VAP nya 8 bagi 6 sama dengan 1,2 per 6 atau 1,3 atau 1,33 ampere ya jadi I1 nya tadi 2,66 itu bisa juga dibulatkan karena 666 terus 2,7 ampere ini 1,3 ampere itu hanya oke ya 2,24 ya Terima kasih.